Pemirsa polisi tangkap Pak Sutri di Medan Sumatera Utara yang tega menyiksa keponakannya yang masih balita hingga kritis. Kini korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Beginilah kondisi F, seorang balita usia 4 tahun yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. F sempat mengalami kritis akibat dianyaya oleh tante dan paman kandungnya sendiri. Mulai dari pukulan, kayu, disundut api rokok, hingga direndam dalam kolam saat malam hari. Korban selama ini tinggal bersama tersangka setelah kedua orang tua korban bercerai. Kasus ini terbongkar setelah ada warga yang melapor ke kepala desa. Kemudian pihak desa melihat ke lokasi dan mendapati korban sudah tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke Rumah Sakit. Salah seorang tersangka dijadikan sebagai tahanan rumah karena sedang hamil 9 bulan. Kekerasan ini dimulai kurang lebih sesuai sepuluh merisaan kami pada bulan harap tahun 2022. Kekerasan pertama kali dialami oleh anak atau paki ini dilakukan oleh bibinya yang berinsial PM. Ada perbuatan memukul menampar kemudian ini sesuai dengan hasil bisum yang kita juga sudah dapatkan. Kedua tersangka terancam pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Eka Hetriancer, INews Melabok.